Balon berisi sampah yang diluncurkan Korea Utara berhasil menembus wilayah dekat istana Presiden Korea Selatan. Hal ini terjadi di saat hubungan kedua Korea terus memanas. Otoritas Korea Selatan mengatakan balon sampah mendarat di dekat kantor Presiden Yoon Suk-yul di Yongsan, pusat kota Seoul. Balon tersebut tidak mengandung bahan berpahaya atau menyebabkan cedera. Korea Utara telah meluncurkan lebih banyak balon ke wilayah Korea Selatan. Pemerintah kota Seoul meminta penduduk untuk melaporkan benda-benda tersebut dan menghindari menyentuhnya.